Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa kebakaran menghanguskan ruko di kota Daerys Sumatera Utara. Upaya pemadaman terhambat karena mobil pemadam kebakaran rusak saat tiba di lokasi kejadian. Satu unit ruko di jalan pegagan Sidikalang Daerys Sumatera Utara terbakar. Mobil pemadam kebakaran pun tiba di lokasi, namun ternyata alat pemadam rusak. Warga pun panik dan emosi karena mobil pemadam kebakaran tidak bisa memadamkan api yang sudah menghanguskan ruko. Mobil pemadam pun akhirnya kembali ke pos. Setelah menunggu beberapa saat, dua mobil pemadam kebakaran akhirnya tiba di lokasi. Api baru bisa dipadamkan dalam waktu satu jam. Penyebab kebakaran masih diselidik ke polisi. Saya keluar dari rumah, melihat ada arus, arus api dari kabel. Kabel listrik ke rumahnya, percetakan lupa alam. Jadi, saya lihat, kita muntah tolong. Mobil pemadam kebakaran dihadapkan dirawat dengan baik, sehingga bisa memadamkan api ketika kebakaran terjadi. Dari Dairi Sumatera Utara, Irwan Cias, Tepu, Ainews, melaporkan.